Halo, kembali lagi dengan Washof Channel bersama saya, Frenthius Melia. Pada video sebelumnya, saya sudah mereview sistem sewa lapangan futsal sederhana. Sekarang, saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara menginstal baraso menggunakan komposer. Pertama, search baraso docs di web browser teman-teman. Lalu, klik prerequisite yang ada pada menu sebelah kiri. Prerequisite adalah syarat yang harus teman-teman miliki sebelum menginstal baraso. Pastikan device teman-teman telah memenuhi syarat yang tertera. Lalu, kita masuk ke halaman step instalasi dan ikuti semua stepnya. Pertama, buka CMD atau terminal. Masuk ke tempat di mana proyek baraso akan disimpan. Jalankan perintah berikut. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita akan membuat database. Saya akan menggunakan phpMyAdmin, kemudian buat database dengan nama futsal. Lalu, masuk ke project dengan cara cd-foodsup. Kemudian, kita akan mengedit environment-nya pada bagian host, database, root, dan password-nya. Ubah menjadi seperti berikut. Lalu, buka lagi CMD atau terminal tadi. Kita akan migrate seluruh database baraso dengan kode ini. phpArtisanMigrate Kemudian, jalankan database seeder-nya. Kemudian, buat akun baru dengan cara mengetikkan kode berikut. Hubungkan folder penyimpanan dengan kode berikut. Kemudian, jalankan JavaScript dependency-nya. Jalankan project dengan kode berikut. Setelah itu, kita copy link-nya, buka browser, pastikan link tadi dan akses melalui garis miring pada show dashboard. Kita akan diarahkan ke halaman login. Kita bisa login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Dengan username admin.email.com Password-nya admin. Jika sudah berhasil masuk ke dashboard baraso, maka instalasi baraso dengan komposer sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat tabel pada menu database management pada video berikutnya. Oke, sekian untuk tutorial instalasi proyek baraso. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen section di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.